Pendekar pengejarnya Wajilit 25. Sampai detik ini, boleh dikata aku sendiri belum bisa merabah tujuannya tapi aku percaya peduli tujuannya baik atau tidak, tak mungkin dia pergi begitu saja dengan korban-korbannya ini, kau kira, tak lama lagi dia bakal muncul bukan mustahil setiap detik setiap saat dia sedang menunggu kedatanganku, cuma kita tidak melihatnya saja, merinding bulu kuduki pinggan, Tak tahan dia menghela nafas untuk menghilangkan rasa seram hatinya, ujarnya manusia seperti itu aku malah mengharap semoga jangan sampai melihatnya, mendadak dia tertawa geli sendiri Tapi bagaimana juga sekarang seluruh murid-murid siokoanin sudah ajal, kita boleh keluar dengan berlenggang, selamanya dia pun tidak pernah membayangkan, bahaya besar dari tebasan golok yang mematikan sedang menunggu di luar Penunjuk jalannya adalah kibuyong Bukan lantaran di akuatir coh liuhi yang bertiga bakal tersesat di dalam lembah membingungkan ini, dia cuma ingin selekasnya meninggalkan tempat yang diliputi baunya darah Dengan pandangan mendelong hampa dia beranjak pelan-pelan sekujur badannya seolah-olah sudah membeku, maklumlah seluruh kawan-kawannya sudah ajal seluruhnya cuma dia seorang saja yang masih ketinggalan hidup Mungkin karena bukan kematian teman-temannya itu dia bersedih, sebaliknya merasa menyesal dan terketuk sanubarinya karena jiwanya sendiri masih hidup, seolah-olah dia dibayangi perasaan, seharusnya dirinya pun sudah mampus di tempat ini Yan mengimpil di belakangnya adalah setitik merah, kiping yan, coh liuh yang berjalan paling belakang, bahwa mereka bisa keluar sampai di sini, sungguh patut dibuat girang Tapi entah kenapa, perhatian hati mereka tetap tertekan, amat prihatin Pada saat itulah, tiba-tiba tampak sinar golok berkelebat langsung membacok ke batok kepala kibuyong Sedikitpun kibuyong seperti tidak menyadari ancaman maut ini, bukan saja tidak berkelit, langkahnya tetap beranjak ke depan Saking kagetnya tanpa berpikir panjang setitik merah segera menubruk maju sekali raih ia menariknya sekuat tenaganya Betapa cepat dan gerakan refleks dari reaksi setitik merah, jelas sudah dapat menjegoi di seluruh tionggoan Tapi betapa cepatnya pula bacokan golok itu sungguh tak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun Akhirnya setitik merah terlambat bertindak Terpaksa ia tarik kibuyong jatuh ke tanah, dirinya, terus menubruk ke atas badannya Dengan badan sendiri melindungi badan kibuyong secara refleks pula sebelah tangannya memapak ke arah datangnya bacokan golok Maka terdengar keras, darah seperti anak panah munkrat kemana-mana Kontan lengan kiri terbacok putus Saking kejutnya kipingan dan coh liuhi yang serempak menerjang maju Tampak tajam golok laksana kilat berkilauan menyambar, kembali menyerang ke arah mereka Hebat sekali Gerakan coh liuhi yang sedikit melegot dan berkelebat Tau-tau dia sudah menyusup ke dalam lingkaran sinar golok lawan Sekali sanggah dan puntir lengan orang dia berusaha merebut golok musuh Betapa cepat dan hebat jurus rangsakannya Sungguh hamat lincah, tepat, sungguh sudah mencapai puncak kesempurnaan latihan ilmu silatnya Kipingan menegakkan telapak tangan bagai golok, tahu-tahu sudah mengancam tenggorokan orang terus dibabat Dengan kerja sama coh liuhi yang dan kipingan, rapatnya tiada setitik lubang sejurus serempak dari dua tokoh silat hebat ini Mungkin tiada seorang tokoh betapa lihainya dalam kolong langit ini yang mampu menghindari diri Sekali bacokannya berhasil melukai orang, baru saja dia lontarkan serangan susulannya Mendadak terasa sampukan angin menerjang dari sebelah muka Tahu-tahu seseorang menyelingap ke dalam pelukan dadanya Betapa hebat dan berbahayanya serangan orang ini Betul-betul jarang dia temukan selama hidup Di kolong langit ini, siapa pula yang mampu menundukan Oh T. Hoa dalam satu gebrakan saja? Berkelebat pikiran Oh T. Hoa, teriaknya tertahan ulat busuk Teriakan ulat busuknya ini, sudah tentu bikin coh liuhi yang dan kipingan amat kaget Kelontang golok di tangan coh liuhi yang jatuh di atas tanah Tebasan tapak tangan kipingan juga segera ditariknya balik mentah-mentah Bergetar suaranya si An Oh, kau kah siapa lagi kecuali aku si pembawa sebal ini Sahut Oh T. Hoa Coh liuhi yang dan kipingan banting-banting kaki Berbareng mereka lepas tangan Oh T. Hoa segera berdiri dengan menghela nafas lega jago mampus Ulat busuk, hebat benar kalian, tapi jika aku tidak kehabisan tenaga sampai hampir mati Kalian pun jangan harap bisa berhasil begini cepat Coh liuhi yang sama kipingan merasa tertekan perasaannya Mereka tetap bungkam Kalian tak sampai membunuh aku Seharusnya berterima kasih kepada Tianti atau langit dan bumi Kenapa malah mendadak dia pun merasakan suasana yang prihatin Baru sekarang pula ia teringat akan tebasan goloknya tadi Maka seri tawanya menjadi kaku dan meringis Batuk-batuk dua kali dengan tergagap Dia bertanya barusan, barusan, barusan Mulutnya menerocos barusan seperti tambur yang dipukul bertalu-talu Barusan kau benar-benar sudah membuat selaka Sahut Coh liuhi yang Oh Tihua memencet hidungnya Tanyanya lirih siapa yang terluka belum Oh Tihua menjawab Percikan api berkelebat Li Uyan HWI sudah menyalakan obor Tanpa dijelaskan oleh Coh liuhi yang Oh Tihua pun sudah melihat siapakah yang terluka Tampak di bawah genangan darah yang beketes-ketes Seorang gadis serbab putih duduk di tangah Dengan pandangan mendorong seperti patung tak bergerak Badannya belepotan darah Tapi yang terluka bukan dia Seorang laki-laki berpakaian serbah hitam yang bertubuh jangkung Berkulit legam, sekeras baja dan sedingin es Pelan-pelan sedang merangkak bangun dari genangan darah Luka-luka pada lengan kirinya masih mengucurkan darah Tapi kulit mukanya yang pucat dingin tidak menunjukkan perasaan hatinya Badannya tetap tegak selempang tombak Agaknya umpama kedua kakinya yang terbacok putus Dia pun takkan roboh Mengawasi orang ini Tak tahu Oh Tihua apa yang harus dia katakan Setitik merah pun balas mengawasi dia Mendadak tersenyum dan memuji HMM Golok bagus jikalau dia mengomel dan mencaci kaki Betapapun kotor dan kasar caci makinya Oh Tihua akan merasa legah hatinya Tapi pujian ini seketika membuat selebar muka Oh Tihua merah padam Berkata setitik merah pelan-pelan kau tak perlu sedih Kejadian ini tak bisa salahkan kau Kalau aku adalah kau Sama juga akan membacok kutung lenganmu Karena dia tak salahkan Oh Tihua Oh Tihua semakin merasa sedih dan mendulu Sudah tentu kesalahan bukan terletak pada Oh Tihua Tapi sekarang Oh Tihua justru merasa bahwa dirinya teramat berdosa Tiba-tiba Kipinjan mendekati serta menepuk bundaknya Katanya tahukankah siapada aku hanya tahu dia seorang laki-laki sejati Orang gagah, seorang ksatria yang jarang ditemukan dalam jagad ini Sahut Oh Tihua menghela nafas Dia inilah setitik merah Kipinjan memperkenalkan Setitik merah dari Tionggoan Oh Tihua menegas dengan kesima Ya seketika Oh Tihua membanting kaki Serunya aku patut mati-patut mati Mengapa kutungan tangan yang menggelepak di atas pasir Serasa ingin menangis tergerung-gerung Karena tangan yang kutung ini bukan tangan sembarangan Pedang tercepat nomor satu di seluruh Tionggoan Dan tangan inilah yang menegakkan ketenaran itu Berapa banyak pula tangan-tangan seperti ada di dunia ini Namun tangan ini sekarang sudah tertebas kutung olehnya Apa pula yang dapat menggantinya Dengan apa pula ia dapat menebus kesalahannya ini Mendadak Oh Tihua jemput gelok di atas pasir itu Sekali ayun dia terus membacok ke lengannya sendiri Untung Kipinjan cukup sebat menarik lengannya Katanya tak perlu kau berbuat demikian Lepas tanganmu kau tak perlu ikut campur Bentak Oh Tihua sembar Tahukah kau bukankah kau berhutang sebuah lengan kepadanya Aku pun berhutang sebelah kaki juga Tapi tidak perlu tergesa-gesa menebus hutang kita itu sekarang juga Kelak bila dia memerlukan baru kita bayar hutang ini Bukan kita lebih baik Coh liuh yang manggut-manggut Ujarnya piutang ini Semoga kalian bisa menebusnya dengan segera Setitik merah tiba-tiba menyeletuk ini Bukan hutang Kalian pun tak perlu bayar Lalu dijemputnya tangan kutungnya itu Sesaat lamanya dia awasi Mendadak tertawa Katanya yang terang tangan ini Sudah berlalu banyak membunuh jiwa manusia Biarlah dia istirahat juga baik Habis katanya Badannya pun tiba-tiba tersungkur jatuh Pipup Kongcu kembali berkumpul dengan Coh liuh yang Sementara Kipinjan bersuah pula dengan Ciyokto Sudah tentu pertemuan yang cukup mengembirakan Sudah tentu mereka saling menceritakan pengalaman selama ini Sejak berpisah Waktu itu mereka sudah meninggalkan lembah sesat yang membingungkan itu Kipu yang duduk di samping setitik merah Yang masih pingsan kehadisan tenaga Dan terlalu banyak mengeluarkan darah Dengan mendorong dia awasi terus muka orang Seperti baru pertama kali ini dia pernah melihatnya Sudah lama Oh T. Hoa tidak membuka mulut Baru sekarang tak tertahankan dia menyeletuk lebih dulu burung kenari Siapakah dia sebetulnya? Sungguh kejam dan culas Berkata Pipup Kongcu dia suka membunuh orang Kenapa tidak sekalian dia bunuh Ciyokko An-im pula Mungkin kebetulan dia tidak bertemu dengan Ciyokko An-im Timberung Kipinjan Atau mungkin sengaja dia tinggalkan Ciyokko An-im Supaya dibunuh oleh Cioh Liu Hyang Bagaimana pula Ciyokko An-im bisa kebetulan tak ada di sarang Nyatanya Pipup Kongcu Kipinjan melirik kepada Kibu yang katanya Menurut apa yang dikatakan Nonaki ini Bahwasannya Ciyokko An-im memang jarang berada di sini Terutama belakangan ini Kehadirannya di sini lebih jarang dari tidak kehadirannya Berkerut alis Pipup Kongcu Tanyanya lalu biasanya ia sering berada di mana Sudah tentu tiada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini Kenapa kau tidak bicara tanya Pipup Kongcu pula Kali ini kata-katanya ditujukan kepada Cioh Liu Hyang Baru sekarang semua orang melihat Cioh Liu Hyang sedang duduk bersimpuh dengan memejamkan mata Seperti paderi tua yang sedang semedi Entah apa pula yang sedang dia pikirkan Maka terdengar mulutnya komat kamit Seperti paderi yang sedang membaca mantra Hoasan Cip Kiam Uisan Sikah Hong Buko Cioh Koan-im Semua orang heran dan tak mengerti apa yang sedang dikatakan Tapi tampak rona wajahnya lambat laun memancarkan cahaya terang Tak tahan Pipup Kongcu mendorongnya pelan-pelan Katanya kau tahu di mana Cioh Koan-im Akhirnya Cioh Liu Hyang membuka mata Sinar terang mencorong dari biji matanya Katanya tertawa Cioh Koan-im siapa itu Cioh Koan-im Pipup Kongcu tertegun Katanya tertawa geli apa sih yang kau pikirkan Sampai kau jadi linglung begini Sampai nama Cioh Koan-im pun kau lupakan ada Cioh Koan-im Berarti tiada Cioh Koan-im Tiada Cioh Koan-im berarti ada Cioh Koan-im pula Selamanya belum pernah kuingat kera bagaimana aku harus melupakannya kaget dan geli Pipup Kongcu Tanyanya pula apa-apaan ucapanmu ini Aku tidak paham Memangnya kau tidak akan tahu Inilah rahasia alam Cioh Liu Hyang geleng-geleng kepala ujarnya rahasia Tian tak boleh dibocorkan Tidak bisa kukatakan Tak bisa kukatakan apa kau ini sedang mengigau Mendada aku ingin jadi Hwesio Memangnya mendada aku teringat pada seorang Hwesio Siapa tanya Pipup Kongcu Cioh Liu Hyang mandah tersenyum tanpa menjawab Pipup Kongcu lantas melirik kepada Oh Ti Ho A Katanya tertawa omonganmu memang tidak salah Ada kalanya orang ini memang amat menyebalkan Dimana sekarang Kiloh Cising berada mendadak Cioh Liu Hyang menyeletuk Sebenarnya sudah ku berikan kepadanya Tapi dia kembalikan kepadaku lagi kata Oh Ti Ho A Jikalau kau benar-benar sudah tahu rahasia Kiloh Cising ini Apapula yang hendak kau lakukan tanya Cioh Liu Hyang Kalau aku sudah berjanji kepada Permaisuri sudah tentu aku akan memberikan kepadanya Baik sekali, mari sekarang juga kita mencarinya Ujar Cioh Liu Hyang Tapi, tapi bagaimana dengan Cioh Ko An Im Ujar Cioh Liu Hyang tersenyum Saking marah serasa hampir meledak perut Pipup Kongcu Namun tak tahan dia tertawa gelikatannya menggigit bibir kau ini Sebenarnya sedang bertingkah apa kau ikut saja Nanti kau akan paham Liu Hyang Hwi batuk-batuk kering Lalu berkata kami bersaudara sudah puluhan tahun tak pernah kembali ke Ho Asan Sekarang kalau Cioh Heng hendak menyelesaikan urusan lain Kami berdua ingin, ingin minta diri saja Sikap Cioh Liu Hyang mendadak berubah serius Katanya sekarang kalian masih belum boleh pergi Apakah Cioh Heng ada petunjuk Apa tanya Liu Yan Hwi Lama juga Cioh Liu Hyang menepukur Tiba-tiba tertawa lalu berkata Kalian ikut saja nanti kalian pun akan paham Liu Yan Hwi ragu-ragu sebentar Katanya Cai He pun hanya mohon sesuatu hal kepada Cioh Heng Liu Heng ada permintaan Apa Cai He sendiri sih tidak menjadi soal Tapi ada beberapa urusan yang mana Hang Buto aku sekali-kali tidak mau mengatakan Sampai disinggung pun tidak boleh Tapi bila aku menyakkan hal-hal itu Kalian tidak bisa untuk membeberkannya Bukan ya Begitulah oleh karena itu Cai He hanya minta Cioh Heng Kau minta supaya jangan menanyakan hal-hal itu Bukan Liu Yan Hwi tertunduk diam sebentar Sahutnya ji kalau Cioh Heng suka menerima permintaan ini Cai He berdua sungguh amat berterima kasih Adakah aku pernah menanyakan apa-apa apapun Belum sempat ditanyakan Kalau sekarang tidak aku tanyakan Kelak masakah aku bakal bertanya Liu Yan Hwi Termenung sahutnya Kemudian benar kalau sekarang Cioh Heng tidak bertanya Kelak tentunya juga takkan bertanya Baiklah kalau kau sudah paham Tapi persoalan ini Tiba-tiba Liu Yan Hwi berkata pula Cioh Heng seharusnya bertanya Kenapa pula kau tidak mau bertanya Karena apa yang perlu kutanyakan Sudah ku ketahui Pipok tak tahan lagi Segera ia menyeletuk apa yang harus kau tanyakan Apa pula yang sudah kau ketahui Minta ampun sukalah kau tidak berteka-teki Belum Cioh Liu Yang menjawab Tiba-tiba terdengar suara kelentingan Unta dari kejauhan Suara kelentingan yang terputus-putus Dibawah angin ke pekarangannya Begitu dingin menawankan hati Begitu lengang Tapi dalam pendengaran Cioh Liu Heng dan lain Justeru terasa begitu merdu mengasyikan sekali Daripada suara musik apapun yang pernah mereka dengar dalam dunia ini Seketika berkobar semangat Oh Ti Ho A Liu Yan Hwi dan lain-lain Sampai pun Pipok Kong Chu Jadi lupa mengajukan pertanyaannya lagi Yang belum terjawab Dengan memejamkan metodiat Tengah tumplek terhatian untuk mendengarkan suara kelentingan itu Ujung mulutnya mengulung senyum maniak Matanya bergairah Tahukah suara apa itu Oh Ti Ho A Tetawa ujarnya dalam padang pasir ini Saya umpama aku ini seorang desa yang belum pernah melihat kota Tapi suara seperti itu sekali dengar Aku lantas tahu Itulah kelentingan Benar tidak Pipok Kong Chu malah geleng kepalanya Ujarnya itu bukan suara kelentingan unta Bukan kelentingan unta Lalu suara apa tanya Oh Ti Ho A Tertegun Dalam pendengaran kupingku suara itu hampir mirip dengan tetesan air yang dituang ke dalam cangkir suara daging yang dipanggang di atas api unggun Apa yang diuraikan Pipok Kong Chu memang tak salah Di padang pasir Suara yang sumbang ini Ada kalanya justru melambangkan air jernih Makanan lezat dan kehangatan Karena penggembala padang pasir Kebanyakan bersifat royal Suka menerima tamu dan terbuka tangan Meskipun kemah mereka bucok atau sederhana Tapi di sana diliputi kehangatan yang simpatik terhadap sesama temanan jauh dirantau Mereka selamanya tidak pernah menolak kedatangan seorang pelancong yang kelaparan Tidak segan-segan menolong kafilah yang kesasar atau menemui kesulitan Agaknya kali ini dugaan Pipok Kong Chu salah dan meleset Waktu mereka memburu ke arah datangnya suara Kafilah yang terdiri dari rombongan besar unta itu sudah berhenti Semua ada puluhan unta yang melingkar jadi sebuah bundaran besar Beberapa orang di antara mereka sudah mulai kerja mendirikan kemah Begitu banyak orang dan unta namun suasana bening lelap Tiada satupun pekerja-pekerja itu yang ribut bersuara Tak terdengar pula gelak tawari yang gembira Beberapa laki-laki yang bertugas jaga di bagian luar kalangan Malah sudah melihat kedatangan rombongan lain Mereka pun tidak menunjukkan sikap gembira atau hendak menyambut kedatangan mereka Tidak bersikap tegang bermusuhan siap pasang panah Melolos golok atau sikap yang bermusuhan Masih jauh Ki Pinjan lantas menghentikan langkahnya Katanya dengan suara berat menurut umatku Lebih baik kita tak usah kesana Kenapa tanya Pipop Kongcu Melihat gelagatnya rombongan ini terang bukan rombongan kafilah biasa Benar Oh Ti Hoa ikut memberikan suara Mereka lebih mirip sepasukan tentara yang berdisiplin keras Apakah mereka ini pasukan rondo dari anak buah pembesar pemberontak dari negeri Kui J Mereka bukan orang Kui J Kata Pipop Kongcu tegas Kau berani memastikan tanya Oh Ti Hoa Pipop Kongcu tertawa sahutnya di padang pasir yang berbeda-beda Sedikitnya ada puluhan kelompok Dalam pandangan kalian mungkin orang-orang ini lumayan Tapi sekilas pandang saja aku lantas dapat melihat adanya perbedaan dari mereka Menurut pendapat Mucoh Liu yang menimbrung Mereka orang-orang apa umpamakan saja mereka adalah kawan rampok Kita pun tak perlu gentar terhadap diri mereka Mereka bukan ujar Pipop Kongcu Benar Ujar Oh Ti Hoa Paling kita hanya ingin beli beberapa kantong air dan beberapa untah saja kepada mereka Jikalau mereka tidak aturan dan tidak mau jual Boleh kita merebutnya saja Ki pinjan menjengek dingin enak saja Kau bicara Memangnya gampang dilaksanakan Apa sukarnya kau tidak melihat gaya mereka memegang golok? Langkah kakinya Kau tidak melihat dalam sekejap metu saja Mereka sudah berhasil mendirikan kemah-kemah itu Di mana-mana membagi diri untuk berjaga dengan teratur segala serba beres dan berdisiplin Unta atau kuda tiada yang berengsek Aku kan tidak buta Kenapa tidak melihatnya? Sahut Oh Ti Hoa tertawa Kalau kau sudah melihatnya seharusnya kau tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di medan laga serdadu pilihan yang sudah tergembeleng matang Memangnya kau samakan mereka rombongan perampok yang kasar-kasar dan rendahan itu? Pihak kita hanya ada delapan orang Malah tiga orang di antaranya sudah cacat Paling dua orang di antara kami harus membagi diri untuk melindungi mereka Dengan meta melotot dia awasi Oh Ti Hoa lalu menyambung Maka yang benar-benar bisa turun tangan di pihak kita Hitung-hitung hanya tiga orang saja dengan tiga kekuatan orang hendak merebut unta di dalam rombongan serdadu yang sudah gemblengan dalam pengalaman tempur di medan laga Coba katakan, apakah kau yakin benar pasti berhasil Oh Ti Hoa mengeluh sidung? Sahutnya memang tak begitu besar paling tidak 5-60% aku yakin Dengan hanya keyakinan 5-60% kau lantas ingin menyerempet bahaya sentaki pinjan mendelik Hanya dengan keyakinan 10% pun aku sudah pernah mencoba melakukan sesuatu Kenyataan orang tiada yang berhasil memenggal kepalaku ini ujar Oh Ti Hoa tertawa-tawa Itu karena nasibmu baik, jengeki pinjan Tapi sekarang bukan saatnya kita mencoba-coba mempertaruhkan nasib itu Coh liuh yang menghela nafas Ujarnya tidak salah Kekuatan pihak kita sudah teramat lemah Apa yang harus kita kerjakan masih banyak lagi Sekali-kali jangan sampai terjadi di antara kita yang jatuh menjadi korban pula Oleh karena itu kalau hal ini ada sedikit bahayanya Kita tak usah melakukannya Ki pinjan masih muring-muring Kalau dalam keadaan biasa Umpama kau hendak mengadu kepalamu dengan batu Pasti tanda orang peduli Tapi sekarang jiwamu amat besar gunanya Kalau hanya karena beberapa ekor unta dan beberapa kantong arak kau lantas hendak adu jiwa Umpamakah sendiri mereka tak menjadi soal Aku malah merasa eman-eman Apalagi umpama kita berhasil dengan tujuan mereka Pasti akan selalu mengejar dan menguntit jejak kita Coh liuh yang menambahkan musuh kita sudah cukup banyak Kalau ketambahan rombongan orang-orang ini mempersulit kita Wah, sukar dibayangkan lagi Jadi menurut pikiran kalian Bagaimana juga rombongan orang-orang ini Sekali-kali tidak boleh diganggu Begitu tanya Oh T. Hoa dengan kecut Ya, begitulah Sahut Ki pinjan Berputar biji metu Oh T. Hoa Tapi jika mereka yang mencari gara-gara kepada kita Bagaimana memang pada ujung metu Coh liuhi Yang sudah melihat 5-6 orang di antara rombongan itu Sudah berlari-lari menuju ke arah mereka Dalam hati diam-diam ia menarik nafas Namun lahirnya dia masih tersenyum-senyum Katanya tandas umpama benar mereka hendak cari perkara kepada kita Kita pun harus mengalah saja Yang mendatang ada 5 orang Masing-masing mengenakan mantel lebar dan tebal untuk menahan angin Kepala mereka digubat kain panjang warna biru Kulit mereka kelihatan hitam legam bersinar Karena biasa di tengah teriknya matahari Sehingga kelihatannya begitu kasar-sekasar pasir di bawah kaki mereka Namun mati mereka Justru berkilat tajam laksana mati elang Tulang-tulang pipi mereka menonjol keluar jari-jari Menggenggam merat gagang golok masing-masing Begitu teguh dan tenang tak tergoyahkan sekokoh batu Pakaian yang mereka pakai serba besar longgar gedubrahan Tapi gerak-gerik mereka amat cekatan Dengan mendorong Coh liuhi yang dan lain-lain mengawasi mereka Kejap lain mereka sudah tiba di hadapan mereka Orang yang terdepan adalah laki-laki cambang bauk yang lebat warna kehijauan Biji matanya yang berkilat terang Memancarkan warna kehijauan seperti mati racula Satu persatu dia menyapu pandang ke muka mereka Akhirnya berhenti pada tatapan muka Coh liuhi yang Umpama ada ratusan orang yang mengenakan pakaian seragam yang sama Dia tidak perlu memandang dua kali dengan tepat Tak akan tahu siapa yang jadi pimpinan di antara mereka Coh liuhi yang menyambut kedatangan mereka dengan tersenyum Mulutnya merocos panjang lebar Apa yang dia ucapkan adalah basa-basi yang sering digunakan Kaum kafilah yang sering bertemu di tengah jalan Ucapan-ucapan menyapa dan saling tanya Keselamatan satu sama lain Sudah ia pelajari dengan giat Dai cukup yakin bahasa latihannya sudah cukup baik Dan kini tibalah saatnya untuk dia praktekan Tak nyana orang di hadapannya ini Seperti tidak paham apa yang dia ucapkan Sekian saat orang melotot pula kepadanya Tiba-tiba berkata kalian dari mana? Hendak kemana Sontoloyo? Orang justru fasih menggunakan bahasa orang-orang Han Coh liuhi yang hanya meringis kecut Katanya Chai He beramai datang dari tiokah geow Semula kami bermaksud dagang ke sini Tak nyana tak tahu jalan tak faham bahasa dan adat istiadat di sini Bukan saja unta dan tunggangan hilang Malah di antara kami ada yang terluka Oleh karena itu Sampai di sini dan menyadari bahwa yang dikatakan amat meragukan Jelas sukar dipercaya oleh orang lain Mereka bergelapan Ada laki ada perempuan Ada yang buruk ada yang ganteng Tapi bagi siapapun yang melihatnya Tiada satupun yang akan mau percaya bahwa mereka adalah kafilah yang berdagang di tengah gulun pasir Coh liuhi yang menghelana pas katanya pula bicara terus terang Chai He beramai adalah kaum persilatan dari Tionggoan Kedatangan kami kemari adalah untuk mencari tiga orang teman kami yang hilang Siapa tahu terjadi banyak peristiwa yang diluar dugaan Dan barusan kami kebentur pula kejadian yang menyulitkan Kali ini dia bicara sejujurnya Tak nyana laki-laki itu masih mengawasinya dengan sikap dingin Sepatah kata omongannya masih tidak mau percaya Sorot matanya yang tajam kembali menyapu satu persatu muka mereka Lalu berkata dengan kering Persoalan sulit apa yang barusan kalian hadapi cukup panjang untuk menjelaskan Dan lagi terang tiada sangkut pautnya dengan kalian Sahut Coh liuhi yang Dari mana kau tahu bila tiada sangkut pautnya dengan aku Ribuan limalang melintang di tengah abdang pasir ini Apapun yang terjadi Kapan saja dan siapa saja Bukan mustahil ada hubungannya dengan kami Oh, entah kalian ini siapa Dari laki-laki jambang bauk segera membentak Sekarang aku sedang tanya kepadamu Bukan bertanya kepadaku Coh liuhi yang tahu bahwa laki-laki sulit dilayani Tak tahan jari-jarinya mengelus-elus hidung inilah penyakitnya Oh tihoa sampai ketularan olehnya Si jambang bauk hijau tiba-tiba menuding setitik merah Dan kibuyong sentaknya bengis Belum lama kedua orang ini terluka Siapa yang melukai mereka Oh tihoa tak tahan lagi Katanya keras tangannya tertebas kutung oleh aku yang kurang hati-hati Jambang bauk hijau menyeringai matamu masih genap dan normal Kera bagaimana bisa tidak hati-hati memotong lengannya Anak-anak umur tiga tahun pun takkan mau percaya kepada ucapanmu Oh tihoa naik pitam Semprotnya Peduli kau percaya tidak? Asal apa yang ku katakan adalah sejujurnya Terserah kau tidak mau percaya Jawaban kalian sendiri satu sama lain tidak cocok dan simpang siur Masakah kita harus percaya begitu saja mendadak si jambang bauk menggelap tangan Bentaknya hayo gelebdah badan mereka setelah bentakan serempak Empat orang laki-laki di belakangnya segera menubruk maju bersama Muka oh tihoa sudah menghijau saking gusar Serunya terloroh-loroh menggelebdah kau hendak menggelebdah badanku He he selama hidup belum pernah ada orang berani menggelebdah badanku Mesti dia orang tuaku sendiri Tiba-tiba cah liuh yang menggenggam jarinya dengan keras Katanya tersenyum kejadian apapun pasti akan terjadi Untuk pertama kali kau mandah dilakukan semena Menis ruoh tihoa dengan suara serat Cah liuh yang hanya tertawa-tawa siapapun tak bicara lagi Mengikuti pandangan matanya baru sekarang Oh tihoa melihat di saat mereka bicara itulah Puluhan laki-laki sudah mengepung mereka Mendadak oh tihoa pun unjuk tawa lebar Katanya aji kalau cah liuh yang bisa tahan sabar Pulaki pinggan ikut tertawa Katanya si bocah akhirnya tumbuh dewasa juga Sungguh suatu hal yang harus dibuat girang Berbareng mereka bertiga menepuk-nepuk pakaian Lalu membentang kedua tangan Katanya bersamaan dengan tertawa Silahkan kalian menggeledah Lalu cah liuh yang menambahkan cahih Bukan saja tidak membawa apa-apa Malah dikatakan tong kosong Setelah kalian menggeledah aku Tentu bikin kecewa saja Tak nyana keempat laki-laki yang maju mendekat Tadi berdiri diam di tempatnya Tangan si jambang bauk pun masih terangkat tinggi Selama ini belum diturunkan Baru saja cah liuh yang merasa heran Si jambang bauk mendadak berkata Apa benar kantong tuan kosong Masakah sebutir mutiara pun tiada mendengar pertanyaan ini Seketika bersinar biji matu cah liuh yang Demikian pula Oh Ti Hoa Segera turunkan kedua tangannya Serta mendengar orang menyinggung Mutiara hitam segala Seketika teringat olehnya bahwa Kiloh Cising masih berada dalam kantong bajunya Katanya keras sebetulnya Kalian mau menggeledah tidak? Memangnya apa maksud kalian? Si jambang bauk tiba-tiba tergelak tawa Serunya umpamanya Li Xiao Jin Tinggi Langin Juga tidak berani bertingkah di hadapan Maling romantis Oh Ti Hoa Tertegun Katanya kau kenal dia? Apa benar ketenarannya begitu besar? Si jambang bauk tidak menjawab Langsung dia menjura rendah kepada cah liuh yang Katanya tidak tahu tidak berdosa Semoga maling romantis suka memaafkan keteledoran Xiao Jin lekas cah liuh yang memapaknya bangun Tanyanya jadi kau ini apanya Mutiara hitam jikalau si oongnya bisa melihat Maling romantis sehat Walafiat sampai di sini Entah betapa girang hatinya Demikian kata si jambang bauk Tau bahwa mereka bukan lain adalah Anak buah mutiara hitam yang dicarinya Ubek-ubek tak ketemu Tak nyana bersuah di sini Tanpa banyak membuang tenaga Keruan girangnya bukan main Terdengar jambang bauk menghela nafas Katanya lebih lanjut sayang Meski maling romantis sudah sampai di sini Si oongnya justru sudah kepedalaman pula Kepedalaman? Maksudmu dia ke Tionggoan? Kapan ia berangkat? Tanya cah liuh yang kaget Kuatir maling romantis menghadapi bahaya Maka beberapa hari yang lalu Si oongnya lantas menuju ke Tionggoan Untuk menyiari kabar kalian Tak urung terunjuk rasa heran Curiga pada rona muka cah liuh yang Katanya di akuatir aku menghadapi bahaya Dia pergi mencari tahu kabar diriku Si oongnya menemukan kuda mutiaranya itu Pulang sendiri dengan kosong tanpa penunggangnya Maka ia menduga maling romantis Pasti menghadapi bahaya Tanpa membuang waktu lagi Segera ia menyusul ke sana dengan tergesa-gesa Mendadak si jambang bauk tertawa lucu penuh arti Katanya pula rasa prihatin si oongnya Kepada maling romantis Memangnya Tionggoan masih belum memahaminya Cah liuh yang menjublek di tempatnya Maka dia tidak begitu perhatikan ucapan ini Setelah menekpekur sekian lamanya Akhirnya dia menarik napas Katanya tertawa getir kuda itu memang pintar sekali Orang biasa mana mampu mengendalikan dia Aku sudah kira dia pasti menerjang keluar dari kandang Lari ke tempat asal majikannya Tak tahan Oh Tihua menyeletuh kami Banyak orang mencari ubek-ubekan tanpa menemukan jejaknya Masakah seekor kuda malah berhasil menemukan dia Lebih dulu di padang pasir ini Siapa yang tidak tahu Bila si mutiara hitam yang jempolan itu adalah milik si oongnya kita Siapapun yang melihatnya Tentu akan dibawa pulang dikembalikan kepada si oongnya Lalu dia tertawa bangga Katanya pula penjahat di padang pasir sejauh ribuan li itu Siapa pula yang berani mengincar kuda tunggangan pribadi si oong kita Sampai pun Cio Koan Im yang serba misterius seperti tokoh di dalam dongeng itu pun Tidak berani sembarangan mencari gara-gara kepada kita Menyinggung Cio Koan Im Seketika berubah merumen muka semua orang Mungkin kalian tidak tahu Ujar si jambang bauk Kecuali kita anak buah loongnya yang lama ini Orang-orang yang rela dan bersedia berkorban demi si oongnya Entah berapa banyaknya meskipun Cio Koan Im setinggi langit Bila dia berani mengganggu dan berbuat salah terhadap si oongnya Selanjutnya apapun yang dia lakukan di sini Mungkin dia akan selalu menghadapi kesukaran Cio Liuh yang menghela nafas Ujarnya agaknya nama besar Raja Gulun Pasir Memang bukan kosong dan gertakan gelaka Oh T. Hoa tiba-tiba menyeletuh Kalau demikian bila kita menunggu si mutiara itu kemari Bukankah sudah sejak lama bertemu dengan si oongnya kalian Jikalau kalian benar-benar datang menunggu si mutiara itu Si oongnya tentu takkan segugup itu Ia tahu maling romantis amat sayang pada kuda tunggangannya itu Maka ia berkesimpulan bila maling romantis tak menghadapi bahaya Sekali-kali tidak akan membiarkan dia pulang sendirian Oh T. Hoa pelototi Kipinjan Katanya itulah yang dinamakan kebelinger oleh kepintaran sendiri Ingin untung malah buntung Dari sini dapatlah disimpulkan Ada kalanya orang gedep tidak akan unggul dari anak kecil Dalam melakukan kerjaan yang sama Kipinjan tidak menunjukkan perubahan mimik mukanya Cuma dengan dingin dia menatap si jambang bauk Katanya dari nada perkataanmu ini Agaknya si oongnya kalian amat prihatin Dan menguatirkan sekali keselamatan maling romantis Kembali si jambang bauk mengunjuk senyuman lucu yang aneh tadi Katanya ya Memang luar biasa keprihatinannya Kipinjan menjadi bengis Katanya lalu dia menculik sanak maling romantis Kemari apa pula maksud tujuannya Si jambang bauk melengat Tanyanya menculik sanak maling romantis Mana ada kejadian itu? Kukira tuan salah paham Sikapnya serius Sedikit pun tidak menunjukkan kemunafikannya Apakah Yongji dan lain-lain tidak pernah kemari? Tanya Choh Liu Hiang Yang ji, maksud maling romantis Apakah nona soh, nona li dan nona Benar, apakah kau melihat mereka? Di mana mereka sekarang tukas Choh Liu Hiang? Nona soh bertiga sudah tentu ikut si oongnya menuju ke Tionggoan Mereka, apakah mereka baik-baik saja? Ketiga nona-nona itu sungguh amat pintar Lincah dan cantik-cantik lagi Malah raut muka mereka selalu dihiasi senyuman mekar yang manis Seolah-olah mereka tidak pernah tahu bahwa dalam dunia ini ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Sehingga orang-orang yang melihatnya pun melupakan penderitaan Mendadak matanya menatap kipin Tanya-tanya tapi kenapa cuan mengatakan si oongnya kami yang menculik mereka kemari Kipin Jan juga dibuat bengong Tanpa sadar dia pun mengelus hidungnya Tanya-tanya memangnya bukan sudah tentu Bukan, mereka bertiga adalah tamu-tamu si oongnya yang terhormat dan teragung Malah boleh dikata hubungan mereka begitu akrab dan inting sekali Mereka berempat sampai tidur pun berat berpisah Entah berapa banyak persoalan yang selalu mereka bicarakan Semua orang kembali melongong mendengar kata-katanya terakhir ini Coh Liu Hiang, Kipin Jan dan Oh Ti Hoa bertiga jadi saling pandang Sepatah kata pun tak bersuara Sesaat kemudian baru Oh Ti Hoa bersuara Katamu mereka sering tidur bersama ya Boleh dikata keluar satu kereta Tidur satu pembaringan Oh Ti Hoa angkat pundak sambil menghela nafas Katanya kepada Coh Liu Hiang Agaknya si oongnya ini cukup pintar dan tinggi ilmunya Terasa getir tenggorokan Coh Liu Hiang Tak tahu apa yang harus dikatakan Tiba-tiba Pipop Kongcu menyeletuk bertanya si oongnya Kalian sebetulnya laki atau perempuan Agaknya si jambang bauk melengak Sahutnya tertawa geli sudah tentu perempuan Cuma loongnya tidak punya putra Maka sejak kecil diadi dan dani seperti anak laki-laki Kita pun diperintahkan untuk memanggil si oongnya Masakah maling romantis belum tahu Malah Coh Liu Hiang hanya menggosok hidungnya semakin keras Oh Ti Hoa tak tahan terloroh-loroh Cuma rona muka Pipop Kongcu yang murung dan jelek kelihatannya Katanya sambil melotot kepada Coh Liu Hiang Agaknya tidak sedikit orang yang memperhatikan dirimu Angin badai meniup kencang di luar perkemahan laksana mengiris kulit Di dalam kemah sebaliknya terasa hangat nyaman seperti dalam musim semi Ditambah bebauan harumnya daging panggang dan arak susu kambing Boleh dikata Oh Ti Hoa sudah menghilangkan kerisauan hatinya Tapi Coh Liu Hiang sebaliknya tidak seriang itu Terasa olehnya persoalan justru semakin rumit semakin banyak dan berbelit-belit Cukup lama sudah Kipin Jan mengawasinya Tak tahan ia lantas berkata sebetulnya apakah yang telah terjadi Apa sekarang sudah kau bikin jelas aku masih belum begitu paham Sahut Coh Liu Hiang tertawa getir Oh Ti Hoa tertawa Katanya lebih baik kau mulai lagi dari depan Lalu satu persatu menganalisa sampai kejadian hari ini Nah mulailah kau bercerita supaya kita beramai ikut menyelesaikan persoalan ini Kejadian ini dimulai waktu aku minta mutiara hitam memberitahu kepada Yong Ji Supaya lekas dia pulang Karena pada waktu itu aku sendiri sembarang waktu kemungkinan mengalami bahaya Sesungguhnya tak punya tenaga untuk melindunginya lagi Demikian Coh Liu Hiang mulai membuka cerita Agaknya bukan saja mutiara hitam itu menyampaikan pesanmu Malah dia sendiri yang mengantar Yong Ji pulang Oh Oh Ti Hoa tertawa sepanjang jalan Kedua orang bicara punya bicara Belakangan lantas menjadi teman baik Gelagatnya memang begitulah hujar Coh Liu Hiang Tapi kera bagaimana mutiara hitam itu bisa memujuk Yong Ji bertiga Sehingga mereka mau ikut dia keluar perbatasan sini Apa pula tujuannya dia berbuat demikian? Memangnya hanya ingin supaya kau gugut dan kebingungan Disinilah titik persoalan yang tidak bisa kupahami Biasanya Yong Ji bertiga amat menuruti kata Tipu Kong Chu tiba-tiba tertawa dingin Jengeknya kalau kau selalu ngelayap di luaran Sebaliknya mereka selalu berada di rumah menunggu kau Oleh karena itu kau lantas beranggapan adalah Pantas kalau mereka selalu mengganggumu di rumah Benar tidak sebetulnya mereka memang tiada sesuatu tujuan untuk kemana-mana Dari mana kau bisa tahu bila mereka tidak punya sesuatu tujuan berpergian? Seumpama mereka adalah anjing penjara rumahmu Ada kalanya juga mereka akan mondar-mandir di luaran mencari angin Mencibir bibir pipop Kong Chu melanjutkan dengan tertawa dingin pula Kalau kau jadi yang ji, tahu kau begitu percaya kepada aku Maka akan ku pikir suatu akal supaya kau gugut dan kebingungan Sekali tempo, aku sudah menunggumu puluhan kali Malah mungkin sudah ratusan kali Adalah pantas kalau kau harus menungguku sekali Plak! Oh Tihua menepuk tangan katanya keras betul sekali Isi hati perempuan memang hanya dipahami sesama perempuan Jikalau kau membiarkan seorang perempuan tahu bahwa kau amat percaya kepadanya Maka dia justru akan mencari akal berdaya upaya untuk mempermainkan atau menyiksa kau Kalau toh dia sudah betul-betul tunduk lahir batin dan kepincut kepadamu Namun toh dia tidak akan membiarkan kau tahu akan rahasia hatinya ini Pipop Kong Chu mencemoh lantaran perempuan Kebanyakan sudah tahu bahwa laki-laki memang punya tulang ker Seorang perempuan yang tergila-gila dan amat mencintai dirinya Maka dia akan merasa perempuan itu tidak menarik hatinya lagi Segera dia akan mencari perempuan lain Oh ti Hoa tertawa bergelak meski ucapanmu ini keterlaluan Tapi bukan tiada artinya Coh liuh yang meringis Ujarnya kalau begitu Bahwa mereka mau ikut mutiara hitam keluar perbatasan Jadi maksudnya supaya aku gelisah dan kebingungan Saya umpama mereka sebenarnya tiada maksud ini Tapi karena hasutan mutiara hitam Mau tidak mau mereka akhirnya terbujuk dan mau menurut Tapi kenapa mutiara hitam mau membujuk mereka Sampai mau pergi di samping Pipop Kong Chu mencibir pula Ejeknya masakah kau belum paham akan hal ini ya Aku tidak mengerti Sahut Coh liuh yang terus terang Sengaja Pipop Kong Chu melengos ke arah lain Ejeknya pula orang yang mulutnya suka bilang tidak mengerti Dalam hati tentu sudah paham benar Tapi aku benar-benar tidak mengerti Walau dia tak tahu kalau mutiara hitam seorang perempuan Tapi mutiara hitam tahu kalau dia seorang laki-laki Benar tidak hal ini kukira tak perlu disangsikan Kecuali induk kera Tiada seorang perempuan yang badannya tumbuh mulu Begitu banyak seperti dia itu Kata Oh Ti Hoa melucu Tak tahan Pipop Kong Chu tertawa geli Tapi segera ia menarik muka pula Katanya tertawa dingin orang seperti dia gagah dan tampan laki-laki yang romantis lagi Berapa sih jumlahnya dalam dunia ini? Bukan mustahil sejak pertama kali bertemu mutiara hitam sudah kecantol kepadanya Seperti menggelotok kulit telur diberikan kepadanya Selaka adalah jago kita yang jadilah kontampan dan romantis ini justru bermain begitu buruk dan goblok sekali Sedikit pun dia tidak tahu Oh Ti Hoa ikut tertawa katanya bagi seorang gadis perawan Bukan saja hal ini dianggapnya sebagai memandang rendah Juga suatu penghinaan Oleh karena itu bahwa gusarnya nona mutiara hitam Lantas mencari akal untuk menghajar adat jago kita yang suka sok romantis itu bukan? Ditambah nona mutiara itu khawatir begitu berpisah Selanjutnya ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan pemuda pujaan hatinya itu Tapi dengan apa yang ia lakukan Tak usah khawatir orang takkan bergegas menyusul dan mencarinya Lucu, lucu menarik benar cerita ini Seru Oh Ti Hoa bertepuk tangan pula Cokong cuma sakahka sendiri tidak merasa lucu dan menarik Cokliud yang menarik muka Sahutnya ji kalau lidahmu hendak putus Itu baru leibah lucu dan menarik Tentunya Kipin Jan menghala napas Katanya bocah ya tetap bocah Selamanya takkan tumbuh dewasa Orang-orang gede punya pikiran hati apa Selamanya ia tidak akan tahu Pipop Kongcu tertawa dingin Kalian cuon-cuon gede ini punya isi hati apa Silahkan beberkan supaya kami bisa tahu Semula kukira pemberontakan yang terjadi di negeri Kui J Adalah kerja mutiara hitam yang memimpinnya secara diam-diam Oleh karena itu baru tahu akan hubunganku dengan setitik merah Baru dia bisa mencari setitik merah dan mengundangnya kemari Demikian Cokliuhi yang utarakan pendapatnya Kipin Jan berkata Kini kita sudah tahu bahwa mutiara hitam hak kekatnya Tiada sangkut paut dengan peristiwa ini Jadi pemimpin yang berada di belakang layar itu Pasti Cio Koan Im adanya Tapi Cio Koan Im care bagaimana bisa Segera Pipop Kongcu menukas pula Hanya itu saja kah isi hati tuon-tuon gede Menurut pendapatku Bahwasannya persoalan ini sangat sederhana Anak umur 3 tahun pun bisa menembaknya dengan jitu Cokliuhi yang dan Kipin Jan diam-diam saja Pipop Kongcu lantas meneruskan 3 orang 3 orang sanak Cokliuhi yang diboyong kemari oleh mutiara hitam Tentunya seluruh anak buahnya sudah tahu Orang banyak mulut pun suka iseng Tidak sedikit pula anak buah Cio Koan Im Yang tersebar di mana-mana sebagai matumata Sudah tentu hal ini cepat sekali sudah dapat didengar olehnya Maka dia lantas melakukan suatu selapan kecilan saja Supaya Cokliuhi yang menyangka ketiga nona itu berasa digenggamannya Oleh karena itu pemuda kita yang romantis ini Mana berani banyak tingkah Kipin Jan melirik kepada Cokliuhi yang Katanya tertawa getir tak nyana Banyak urusan yang sukar dan berbelit-belit Cukup dibeber oleh anak kecil saja Urusan jadi mudah, gampang dan sederhana sekali Di persoalannya, Tipup Kongcu tidak perdulikan olok-oloknya Katanya lebih lanjut tapi dia masih khawatir Cokliuhi yang tidak percaya Maka dia lantas undang setitik merah kemari Kalian cuan-cuan gede yang banyak akal dan melihatnya ini pikir pulang pergi Akhirnya yakin bahwa mutiara hitam saja Satu-satunya orang yang tahu hubungan antara Cokliuhi yang dengan setitik merah Oleh karena itu cuan-cuan gede lantas beranggapan bahwa mutiara hitamlah Orang yang berada di belakang layar mengatur dan menjadikan peristiwa ini Melibatkan kalian Sudah tentu kalian pun beranggapan bahwa Nonasoh bertiga pun terjatuh ke tangan Cio Kuan Im Oleh karena itu, kalian lantas terjeblos semakin dalam Kedalam muslihat dan perangkap yang sudah mereka atur Melihat Cokliuhi yang dan Kipinjan sama melongot Tak tahan Pipop Kongcu tertawa geli dengan riang dan kesenangan Katanya coba kalian pikir Bukankah hamat sederhana persoalan ini? Soalnya otak kalian saja yang terlalu pintar dan menilai persoalan terlalu tinggi dan berbelit-belit Suka unjuk kepintaran sehingga urusan berlarut-larut Maka urusan yang sebetulnya sederhana dan dapat dipecahkan Malah semakin ruat dan tak terpecahkan oleh kalian Cokliuhi yang menyengir ujarnya Jadi menurut apa yang kau uraikan ini Pasti ada orang lain pula yang mengetahui akan hubunganku dengan setitik merah Oleh karena itu baru dia bisa memperalat setitik merah untuk memancing aku Begitu maksudmu bukan baru sekarang kau mulai sadar Ujar Pipop Kongcu Cokliuhi yang mengerut kening pula Katanya tapi yang tahu hubunganku dengan setitik merah Kecuali mutiara hitam yang lain-lain sudah mati Pipop Kongcu menjengek dingin berhadapan dengan maling romantis Orang mati pun bisa hidup kembali Kata-kata ini sebetulnya cuma mau memancing kemarahan Cokliuhi yang saja Tapi mendengar kata-katanya Cokliuhi yang Justru tersentak sadar laksana ulu hatinya terhujam anak panah Seketika dia berjingkrak bangun Pada saat itulah tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang riuh dan kencang Tanah pasir di gulun pasir cukup empuk Maka waktu mereka mendengar derap kaki kuda yang ramai Mendatangi ini jaraknya kira-kira tinggal puluhan langkah saja dan sekejap saja sudah tiba dan berhenti Di susul suara sorak-sorai sambutan gembira dari orang banyak Agaknya pendatang mempunyai kedudukan tinggi yang dihormati Maka padang pasir yang semula tenang dan sunyi ini Sekejap ini berubah jadi suasana riang gembira dan ribut dari pahlawan-pahlawan gulun pasir itu Mencorong terang biji matoh Tihol A, katanya girang Mungkinkah mutiara hitam yang telah datang belum habis kata-katanya Coh liuhi yang sudah berlari keluar kemah Tampak di tengah-tengah lapangan sana memang terdapat tiga ekor kuda Pelanannya belum dilucuti Badannya kotor oleh debu pasir Ketiga ekor ini boleh dibilang terhitung kuda pilihan yang tiada bandingannya di padang pasir ini Tapi saking letihnya ketiganya sama roboh lemas dengan napas senyal Mulut berbuih lagi Boleh dikata hampir saja mati hidup-hidup kehabisan tenaga Pahlawan-pahlawan gulun pasir atau kafilah umumnya paling mengharga Dan pandang kuda-kuda jempolan lebih berharga daripada jiwa sendiri Tapi sekarang tiada seorang pun yang sempat mengurus ketiga ekor kuda ini Malah sebuah kemah yang berada di sebelah timur sana sedang dirubung orang banyak Sikap mereka amat senang dan bergairah Terang ketiga penunggang kuda yang baru datang itu kini sudah mereka song-song masuk ke dalam kemah Baru saja Oh Ti Hoa mengikuti Coh liuhi yang keluar hendak memburu ke sana Seseorang tahu-tahu sudah melihat mereka dan lekas memburu menghampiri Katanya membungkukan badan dengan seri tawa teman-teman Kongcu yang empat orang itu Kami sudah memberikan tempat yang layak dan pengobatan yang baik Mereka kini sedang istirahat Soalnya tiba-tiba kita kedatangan tamu dari jauh Maka Chiangkun tak bisa mengiringi Kongcu minum arak Harap Kongcu suka maklum dan maaf empat orang yang dimaksud adalah Kibuyong Setitik merah yang luka dan liuyan hawei serta suhengnya cokto Sedang Chiangkun yang ia maksudkan ialah si jambang bauk itu Tak tahan Oh Ti Hoa bertanya jadi kalian kedatangan tamu dari jauh Entah siapakah tamu kalian itu orang itu Unjuk tawa pula sahutnya mungkin Kongcu tak akan mengenal Akan mengenal mereka Oh sebetulnya kalau mau dikatakan mereka tak terhitung sebagai tamu Anggaplah sebagai langganan kita beramai Apa, langganan Oh Ti Hoa menegas tak mengerti Sejak loong ia mangkat Kehidupan kita beramai boleh dikata menjadi persoalan besar Demi hidup kami terpaksa mencari obiakan sekenanya Untuk mempertahankan keadaan yang sudah tidak stabil ini Oh Ti Hoa jadi ketarik Katanya tertawa entah siapakah langganan kalian itu Tugas apapun yang mereka berikan kepada kalian Tugas kita tidak ubahnya seperti para piausu yang melindungi barang-barang Ekspedisi di Tionggoan Kali ini kami pun bertugas Menyelesaikan sesuatu urusan Dan kecil saja Malah dua hari yang lalu sudah kami bereskan dengan baik Oh Ti Hoa masih ingin tanya Tapi Chow Liu Hiang sudah melihat rumen muka orang ini sudah rada kurang senang Segera ia tarik Oh Ti Hoa katanya tertawa Kalau begitu silahkan saudara lekas melayani tamu itu Kami sih cukup mampu mengurus diri sendiri Setiba di dalam kemahnya sendiri Mulut Oh Ti Hoa masih mengoceh tak karuan kita ini adalah teman siya ong yang mereka Tapi mereka pandang ketiga tamu itu jauh lebih penting dari kita Memangnya siapakah ketiga orang ini Chow Liu Hiang tertawa Sahutnya orang macam apa mereka itu Apa sih sangkut prautnya dengan kita mulutnya berkata demikian Namun dalam hati dia pun sedang merasa keheranan Dimanapun, kuda-kuda jempolan seperti ketiga ekor yang roboh keletihan itu jarang didapat Tapi ketiga orang itu seolah-olah tidak sayang dan tidak memperhatikannya pula Mereka tak merasa sayang bila ketiga ekor kuda itu mati Mereka pun punya urusan penting apa Begitu gugup dan tergesa-gesa menyusul kemari dan lagi dia menyewa tenaga si jambang bauk yang merupakan bukan orang sembelarangan di padang pasir ini Tentunya memberikan imbalan yang bukan kecil artinya Tarti yang tinggi dari sesuatu tugas yang tinggi pula Tentunya menyelesaikan suatu tugas penting yang tinggi dan besar sekali artinya Lalu tugas rahasia apakah yang mereka lakukan Kenapa harus dirahasiakan sedemikian rupa Ingin Chow Liu Hiang kemukakan pertanyaan-pertanyaan ini Tapi Ki Ping Yan agaknya sudah meraba apa-apa yang sedang dia pikirkan Mereka berpandangan sebentar Ki Ping Jan mendadak bicara biar aku pergi menjenguk setitik merah Lebih baik kau hati-hati sedikit Chow Liu Hiang segera memberi peringatan Pergi menjenguk setitik merah Kenapa harus hati-hati Berkilat metoh Ti Hoa Timbrungnya aku pun mau pergi menjenguknya Tak perlu kau banyak perhatian Silahkan kau minum aratmu saja di sini Dengan tegas Ki Ping Jan menolak Mendadak Oh Ti Hoa tergelap-gelap Katanya kalian tak usah kelabungi aku Dengan kalian aku sudah bersahabat 2-30 tahun Melihat tindak tanduk kalian yang sembunyi-sembunyi ini Memangnya aku tak bisa meraba kalian Sedang merencanakan sesuatu Muslihat apa Chow Liu Hiang mengawasi Ki Ping Jan dengan tersenyum getir Katanya urusan apapun orang-orang gede bisa mengelabui anak-anak kecil Tapi kalau ingin pergi main-main jangan harap kau bisa ngapusinya Begitu kau keluar munduk-munduk tentu jejakmu sudah kenangan Kontan dia lantas merengek-rengek mau ikut sampai kau kewalahan dan membawanya juga Tipup Kongcu Cekiki Kang Geli Katanya siapa nyana belum lagi menjadi bapak Ternyata sudah punya pengalaman mengemong anak-anak Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar derap kaki kuda pula Kali ini suaranya gemeruh seperti guntur menggelegar terang yang datang kali ini Sedikitnya ada 500 penunggang kuda Jelas karena melihat perkemahan di sini Maka derap kaki kuda rada diperlambat Tapi cepat sekali Mereka sudah mendatangi semakin dekat Barisan segera terbagi menjadi dua sayap ke kanan-kiri dengan formasi mengurung Agaknya rombongan si jambang bau kendak dikepung Berkata Kipingan dengan suara berat Mungkinkah rombongan besar ini mengejar tiga orang tadi benar Pimbrung Choh Liu Hiang Tak segan-segan mereka bikin kuda baik sampai keletihan hampir mati Kiranya mereka sedang melarikan diri dari kejaran besar-besaran ini Belum lagi mereka bicara habis Sohti Hoa sudah mendahului menerjang keluar Dilihatnya anak buah si jambang bauk sudah berdiri jajar Siap tempur dengan memasang busur dan anak panah Golok dan tombak sudah siap dan siaga Debu menguning membumbung tinggi mengotori angkasa Derap tapal kuda akhirnya berhenti Eh bakal berkelahi kenapa si jambang bauk tidak undang kami Memangnya dia pandang ringan kita kata Oh Tihua Masakah dia tahu kalau kau ini suka mencampuri urusan orang lain Jengekiping yang dingin bersambung ke jelit 26 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!